Komplotan kasus pencurian kendaraan bermotor atau curan mora disertai pencurian dengan kekerasan atau curas berhasil diamankan saat reskrim Polresta Banyuwangi bersama Polsekro Gojampi yang satu diantaranya merupakan residivis, kasus yang sama Dalam kasus ini ada 3 orang tersangka yang diamankan masing-masing RHT 43 tahun, warga Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi MTO 43 tahun dan AGS 23 tahun, keduanya warga Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipur Sementara satu orang pelaku lainnya masih dalam pengejaran Mereka diringkus setelah terakhir kali beraksi di RTH Karangbendo, Kecamatan Gojampi pada November 2022 lalu Dalam perkara ini mereka membawa kabur sepeda motor serta ponsel dan uang milik MNJ 21 tahun, seorang mahasiswa asal desa Gedung Asri, Kecamatan Tegal Gelimo yang saat itu sedang bersama teman perempuannya Kasat reskrim Polresta Banyuwangi Kompol Agus Subarna Praja menerangkan sebelum mencuri barang-barang korban, sindikat tersebut terlebih dahulu mengancam korban Awalnya mereka berpura-pura menanyakan surat sepeda motor Honda Vario Bernopol P3471WV milik korban Saat itu korban bersama teman perempuannya sedang duduk di gazebo RTH Karangbendo sambil asik bermain ponsel Tiba-tiba datang 4 orang laki-laki mengendarai 2 sepeda motor menghampiri korban sambil menanyakan KTP Saat korban mengeluarkan dompet dari dalam tasnya, salah satu pelaku mengambil paksa juga mengambil 2 ponsel milik korban dan teman perempuannya Aksi mereka tak hanya sampai di sini saja, para pelaku mengambil kunci kontak dan membawa kabur sepeda motor korban Kompol Agus menjelaskan modus operandi yang dilakukan para pelaku secara berkelompok dan barang berharga yang dirampas oleh para tersangka, mulai handphone hingga sepeda motor Setelah dikembangkan, tersangka RHT itu merupakan residivis dengan kasus yang serupa Kaset reskrim menambahkan setidaknya RHT telah beraksi di 3 TKP yakni di tahun 2004 di wilayah Kabupaten Jember, di tahun 2006 dan 2008 di wilayah Kabupaten Banyuwangi dan RHT telah menjalani masa hukuman di masing-masing tahun tersebut Kini ketiga tersangka mendekam di sel tahanan Mapol Sekergo Jampi, Banyuwangi dan atas semua perbuatannya mereka dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara Yang dilakukan oleh koresta Banyuwangi adalah kasus turan mol yang dilakukan oleh satu orang pelaku saat ini baru satu orang pelaku tapi kemudian sudah membang sampai tiga lapangan kondisi jadi juga pelaku ini residivis yang sudah melakukan beberapa TKP dan kita tangkap baru pada hari Sabtu kemarin Jadi ada empat yang saat ini kita tampilkan tapi seluruhnya untuk satu bulan ini ada tujuh kejadian kasus curak, curak dan curangor yang terjadi di beberapa posek yang berhasil kita utap Demikian sementara yang bisa saya sang backlog Sebagai informasi, selama kurun waktu satu bulan sejak awal hingga menjelang akhir Desember 2022 Satres Krim Polresta Banyuwangi bersama beberapa posek jajaran berhasil menangkap enam orang pelaku kasus 3C, yakni pencurian dengan pemberatan atau curat pencurian dengan kekerasan atau curas dan pencurian kendaraan bermotor Anda semua, JTV Banyuwangi